Oke, gue lagi ada di daerah Alam Sutra, dan di belakang gue sudah ada restoran atau rumah makan Padang yang jadi favorit gue banget di Alam Sutra. Levelnya bisa menyaingi rumah makan Padang favorit gue di Jakarta. Kalau kalian tahu, gue pernah makan Pondok Jaya. Nah, ini sama enaknya guys. Menurut gue setara, se-level enaknya. Dan ini dia guys, namanya Restoran Indah Jaya Sutra. Well, ini lokasinya sangat-sangat strategis, menurut gue. Ini dia di pinggir jalan utama Alam Sutra. Kalau kalian lewat Alam Sutra, pasti kalian lewatin restoran ini. Pokoknya alamat dan titik Google Map lebih lengkap ada di kolom deskripsi ya. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja hajar makanan di Restoran Indah Jaya. Yuk, get this. Tanta, aku boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Oke. Ini dengan Tante siapa? Suwarti Darmawi. Tante pemilik? Iya. Jadi ini Indah Jaya Menang ini pusatnya di mana sih Tante? Dulunya di Padang. Tahun berapa itu? Dari tahun 1967. Dulunya dari tahun 1967 itu dari Mak dan Kong gitu. Datu papa saya, datu terus ke saya lagi sekarang. Di Jakarta? Di sini sama di Gading Serpong. Iya. Dan di Cikupa. Itu tahun berapa buka? Cikupa baru. Kalau yang di sini tahun 2010. 2010. Akhir. Jadi Tante juga pindah ke Jakarta 2010? Iya, semenjak Gempa Padang. Oh. Dulu saya pertama kali makan Indah Jaya Menang di samping tol Tante pernah ada kan? Oh di Meruyah. Di Meruyah itu samping tol. Pusatnya di sini ya berarti? Ini saya juga sering kemari Tante makan. Saya suka sama ayam gorengnya. Selain itu ada apa Tante? Ada dendeng kering juga. Dendeng garing. Iya. Ada rendang. Itunya juga enak ya Tante apa? Udang petai tuh. Udang petai ada. Iya. Biasanya ada usus, ada babat tapi niari nggak ada. Hehehe. Tante ini masakan resep keluarga berarti ya? Iya. Bedanya sama nasi padang-nasi padang lain apa Tante? Kita beras dari Padang. Oh, buyar-buyar gitu dong ya? Iya. Berasnya beras solok. Beras solok ya? Iya. Rumbu sebagian juga dari Padang. Dari Padang masih? Iya. Yang di Padang masih ada nggak itu? Enggak. Udah nggak ada? Udah tutup. Sejak keempat, tutup. Menurut COVID kan ayam, menurut berapa mau orang itu kita langsung goreng. Jadi nggak ada yang balik-balik. Oh. Jadi fresh ya? Iya. Kalau laut ini kan dia udah diraping semua. Kalau udah dibuka harus dimakan dan dibayar. Iya. Kalau mau bawa pulang kan bisa. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ayam goreng tuh satu potong harga berapa sih Tante? Rp. 25. Ayam goreng, ayam latar, ayam gula, ayam pot. Dendeng? Rp. 25. Rp. 25 semua rata-rata? Kecuali dendeng kering, dendeng garing. Berapa? Rp. 40. Kepala ikan ada? Kepala ikan juga ada, tergantung besar kecilnya kepala ikan. Kepala ikan harga berapa paling mahal? Ada yang Rp. 100. Oh. Well, ini dia guys. Nasi padangnya sudah tersaji di depan gue. Nasi padang guys. Apa kabar kolesterol? Eh, tapi kan banyak yang nanya ya. Kok gimana sih caranya agar kolesterol gue tetap terjaga? Padahal gue sering banget makan makanan berlemak seperti nasi padang ini. Rahasia agar kolesterol gue tetap terjaga, gue rajin minum minyak ikan guys. Karena kata temen gue yang dokter, minyak ikan itu dapat membantu untuk menjaga kadar kolesterol gue tetap normal. Nih, minyak ikan yang sering gue minum adalah Black Mors Omega Daily Orderless. Kenapa gue minum ini? Karena Black Mors Omega Daily Orderless ini mengandung dosis 2x lebih banyak dibandingkan minyak ikan pada umumnya. Dan ini nyaman banget guys untuk diminumnya. Gue suka banget karena dia tidak berbau, dia mengandung ekstrak lemon dan vanila. Udah gitu, ini sudah halal MUI loh guys. Nah, buat kalian nih yang sering makan makanan berlemak seperti gue. Yuk langsung aja konsumsi minyak ikan agar kadar kolesterol kalian tetap terjaga. Dan jangan lupa beli yang Black Mors Omega Daily Orderless ya. Well, saatnya kita makan guys. Ini sih definisi makan enak bebas worry guys. Mantap. Oke, ini kita makan ayam gorengnya dulu. Ini favorit gue disini nih guys. Tuh. Ini dia menggunakan ayam kampung. Ini perpotong harganya Rp25.000 ya guys. Oke, kita taruh. Di nasi. Dan ini ada bumbu-bumbunya tuh. Bumbu serundengnya. Hmm. Terus. Kita pakai udang petai. Nah, ini penyajian ya. Kalian bisa pesen ramesan. Tapi ini gue lebih pilih disaji ya. Tapi ini udah higienis banget. Karena ini dibungkus pakai plastik seperti ini guys. Jadi kalau kalian nggak mau makan. Mendingan jangan dibuka. Karena kalau sudah dibuka. Ini harus dimakan. Atau harus dibayar. Mantap. Terus ini gue pakai dendeng batokok guys. Hmm. Daun singkongnya. Semuanya aja ya. Hmm. Sampai ini gue pengen siram kuah gulai. Hmm. 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 Kita udah keaduk dulu guys. Ini tuh nasinya kalian bisa lihat ya. Ini buyar ya. Seperti yang tadi tantanya bilang. Dia berasnya dari Padang Langsung. Bare Solok. Oke, kita langsung aja guys. Suapan pertama. Markimak. Mari kita makan. Wow. Mantap sekali. Hmm. Jendengnya. Wow. Ayam gorengnya. Hmm. Udang petai. Hmm. Wah. Mati dulu. Enak banget. Enak banget guys. Hmm. Hmm. Oke. Gue suka banget sama bumbunya. Disini tuh medok banget. Berempah banget. Udah gitu pedesnya mantep guys. Dan yang gue suka. Ini. Dendengnya. Empuk banget. Hmm. Ayamnya guys. Ayamnya juara guys disini. Ayamnya digoreng kering gitu ya. Jadi tekstur luarnya garing. Dalamnya lembut. Dan rasanya tuh guri-guri nagih gitu. Hmm. Dan kalian tau gak yang bikin perfect apa? Ini guys. Udang sambal petainya. Ini tuh udangnya fresh. Terus aroma petainya loh. Aroma petainya tuh kuat banget. Hmm. Hmm. Jadi menambah selera makan. Dan yang gue suka. Ini kuah gulanya. Ini kental banget. Dan kita rasanya tuh creamy guys. Guri-guri creamy gitu. Mantep. Ini gak berasa banget sih. Nasi satu udah abis. Karena emang saya enak gitu. Dan ini gue pengen nambah abis ini. Oke. Well, kita lanjut aja Pilih yang kedua, ngasih kedua Gue pengen pake ayam lagi Nah, kali ini udah ada guys Tuh, surundangnya, taro di atas Sama, nggak afdol ya Kalo ke rumah makan padang Nggak nyobain rendangnya Ini rendangnya otentik ya Rada kehitaman dia Terus, gue pengen kasih kuah gulai lagi Hmm, dikit aja Ini aja guys, yang terakhir Ayam ini guys Kita coba rendangnya Nasi, pake bumbu rendangnya dulu Ayamnya tadi gue udah review Sama enaknya Dada, paha Digorengnya kering banget Tapi dalemnya masih empuk dan lembut sekali Gurihnya gurih lagi Dan ini rendangnya Tekstur dagingnya super empuk Rempahnya juga mantep Aroma kelapanya juga wangi sekali Kita akuin aja Indah Jaya Minang Ini mantra banget guys Mantep terasa Selain itu No play play Langsung aja No play play Kualitas Kualitas bahan Kita rasa semuanya no play play Nggak main-main Oke, ini bentar lagi abis Kita akhiri saja video ini Jadi bagi kalian yang nyilar Dengan Nasi Padang Indah Jaya Minang ini Langsung aja kesini Alamat dan info lebih lengkap Ada di kolom description Di daerah Alam Sutra Atau ada juga yang di daerah Gading Serpong Oke Sekian dulu vlog gue Jadi kalau kalian punya rekomendasi kuliner Enak, menarik, dan unik Langsung aja komen di bawah Yang belum subscribe Klik tombol subscribe Follow juga Instagram gue Anak.kuliner Dan akhir kata Jangan lupa Mamam Bye-bye Mmm Mmm Terima kasih.